Pemerintah Kabupaten Moro Jambi ikut menandatangani MOU replanting atau permajaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Aksodano yang dilaksanakan di ruang rapat utama Wakil Bupati Moro Jambi pada kami siang. Dalam penandatanganan MOU ini, pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Muhammad Fadil Arief. Melalui penandatanganan MOU permajaan perkebunan kelapa sawit milik KUD Aksodano ini, diharapkan ke depan harga tandan buah sawit masyarakat bisa lebih baik, yaitu di atas Rp1.500 per kilogramnya. Menanggapi hal itu, Manajer PT. Brahma Bina Bakti Gheorghe Utomo, replanting ini merupakan permajaan perkebunan kelapa sawit yang pertama dilakukan oleh pihaknya dan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit Kabupaten Moro Jambi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Muhammad Fadil Arief, mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus mendukung dan berlaku adil kepada masyarakat dan perusahaan. Maka dari itu MOU diharapkan dapat saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan petani. Terkait masalah peraturan daerah yang mengatur masalah replanting atau permajaan sawit ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Muhammad Fadil Arief, mengaku, masih mempelajari masalah itu. Jika memang harus, pihak Kabupaten Moro Jambi tentunya siap dengan hal tersebut. Bahwa menurut kawan-kawan, bahwa tidak ada aturan daerah yang mengatur khusus kita plasma. Tapi nanti kita cek dulu. Kita cek informasi ini, kebenarannya, kemudian akan kita kaji. Apakah perlu aturan yang lebih tinggi menuntut oporsional pada tahun ini? Karena mungkin itu tahun 1999 mungkin diamanakan untuk dibuat berda. Kita tidak tahu apakah peraturan permentan sekarang mengamanakan itu. Itu akan kita kaji kembali. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata.